dan gue suka banget sama ini terong ya ya kalau terong Taiwan itu Pak itu gede panjang kayak gini sampai-sampai keluarga aku bilang itu terong apa kok bisa gede panjang ya aku mana untuk tahu disitu ungu kayak gini ya Hai teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channelnya Mbak Sandi Dewi are lumajang Jawa Timur terima kasih semoga semuanya teman-teman aku dan pesaku disana semoga banyak rezeki dan semoga diberikan kesehatan amin di pagi ini itu jangan tidak lupa ya minum secangkir kopi ya ya aku emang selalu pagi-pagi itu duduk di sini teman-teman ya ini tempatku karena aku tuh enggak suka duduk di meja makan meja makannya majikanku karena aku setiap kali mau sarapan mau ngobrol ini adalah tempat favorit aku kalau tempatnya itu barangkali temen-temen itu enggak mengenakan dimata dimohon di dimaklumi karena mbak santi kan kerja di luar negeri ya teman-teman ya di disyukurin aja yang mempunyai tajinya lancar ya enggak Hai minum dulu ya teman-teman ya minum kopi ini kopinya kopi ini temen-temen ya kopi san hei atau san hei mongkone ya kalau tabas atau hewan kalau besoknya saya lupa nah rotinya itu bukan kesukaanku aku tuh belinya di family mart eh bukan di family martin itu vlive jadinya adanya ini aku tuh kan enggak suka ya apa dayanya bodoh-bodohnya yang adanya kayak gini jadinya aku cuma makan separoh ya segini itu sekitar 49 disini ada ada 49 ya di sana itu barangkali menganggap gajinya mbak santi itu gede 25.000 ya 25.000 kerjaannya cuma gini aja gitu cuma leah-leah gitu tapi sebelumnya kerjanya dibalik kamera itu gajinya mbak santi itu jaga dua harus besi-besi harus masih temen-temen ya ditonton terus juga temen-temen tahu ya jangan temen-temen karena gaji gede itu temen-temen itu bisa tergiur gajinya tergiur karena gajinya mbak santi ya ingat pesanku luk-luk biar temen-temen tahu rutinantas aku di pagi hari itu apa aja ambil untuk menyiapkan makan siang ya aku habis merendam gua ikan ya ini namanya cenggi kalau Indonesia namanya saya nggak tahu tiga temen-temen ya 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 eh buat temen-temen ya kalau biar nasinya itu enggak lengket dan buli dikasih minyak sedikit aja ya Oh minyaknya masih belum saya buka aduh yang kemarin sudah habis ya temen-temen cek perawan ca minyak cek perawan turun dibuka Alhamdulillah majikan ku itu ya lihat ini sangking sayang sama babu nih ya di Tukono aku bilang minyaknya tinggal sedikit bos itu aku eh dia langsung beli dua Alhamdulillah ya walaupun saya masa untuk mereka tapi kebutuhan dapur itu enggak sampai kurangnya Alhamdulillah banget Allah mohonnya buat majikan enggak pelit ya enggak pernah kok tetap habis enggak pernah dikasih sedikit aja ya temen-temen ya udah terus dikasih air karena nenekku itu enggak suka nasinya agak keras jadinya agak dilebih sedikit airnya biar nasinya itu agak lembek sedikit yang enggak lembek banget pokoknya enggak terlalu keras buat orang tua lah gitu kan temen-temen kan tadi dua gelas jadinya airnya dua gelas lebih sedikit nah lebih sedikit segini ya temen-temen sekitar setengah lah satu per empat gitu lah udah jangan lupa ya pantatnya itu dilap ya Hai dilap biar kalau ditaruh di rice cooker itu enggak ada bunyinya kletuk-kletuk-kletuk-kletuk gitu ngeces ngeces gitu kayak orang ngeces ya orang tidur lagi ngeces aku mau ambil saya dulu sebelum ambil saya ini barisan air buat rendam ikan ya ini aku mau ambil saya dulu aku aku sudah ambil sebanyak ini temen-temen ya terlalu enak dulu sudah saya mempersiapkan masak buat makan siang ya temen-temen ya kalau belum di itu ya jangan lupa enak sama selengannya itu dicuci dulu biar kuman gak ada kuman yang masuk aku mau masak sukin botol sama kentang kentangnya tinggal dua dikepasin dulu kalau masak kentang ntar sup-supnya itu biasanya hari ini sup-sup wortel sama kentang ayam sup ayam wortel kentang ini karena adanya segini ya segini ya temen-temen ya nggak apa-apa yang penting udah kenal ada supnya kalau majikan ku majikan ku lagi itu lagi ke bunung nanam bunga sakura makanya aku ada waktunya flok biasanya mah ada waktunya kalau dia pulang nggak enak suntan ini ayamnya ayam-ayam gajak kayak gini ya belinya mereka itu di costco serinya gajak ulangnya kita calon sedikit aja sedikit aja sedikit kayak gini aja yang penting ada rasa ada ayamnya gitu temen-temen karena kalau taruh sini itu ayam kayak gini itu enak enggak ada rasanya ntar terus jangan lupa dikasih garam sama micin sedikit terus dikasih air ini air udah masa temen-temen ya ini untuk taruh di timnya ntar Ayo kita tim kalau ngetim itu biasanya aku disini kalau ngetimnya airnya kebanyakan kayaknya terus aku potong ya ini sayur siapa ecai atau sawi sawi kita sudah nggak punya tulisan sayur ya temen-temen jadinya aku cuma kasih gini kasihkanku setiap aku misakin apa aja nggak pernah nolak terus sekarang aku mau nyuci ini ini jangan dibuang buat resok sampah harus ini sampai serong ya jangan lupa aku biasanya itu aku lupasin dulu lupasnya itu bilang-bilang kayak gitu kayak gini temen-temen ya namanya ada orang tua ya jadinya biar dia itu mau makan nggak tunggu ngomong nggak atos aku pici dulu ya gede panjang ya majikanku suka banget ya majikanku suka banget sama ini terong ya ya kalau terong Taiwan itu Pak itu gede panjang kayak gini sampai-sampai keluarga aku bilang itu terong apa kok bisa gede lebih panjang ya aku merangkut tahu disini terong kayak gini hijau eh biru eh itu ungu kayak gini ya motonya diginiin ntar aku masak kecap ini hitam-hitam ya ini sebetulnya hitam-hitam ini banyak orang yang nggak suka tapi karena ini sudah satu minggu jadinya yang dalam itu hitam gitu ya sebetulnya ini enak dimakan nggak nggak busuk kita itu apa ya makannya itu seperti daging ayam terlalu apa nggak kuat ntar aku kasih tipsnya temen-temen ya nih jadi kayak gini temen-temen ya sebetulnya hitam-hitam ini ya bukan busuk cuma kalau terlalu lama taruh di kulkas kayak gini ini jadinya tapi enak kok ntar dimasak kecap terus ini sawi putih tadi itu direndam dulu dan ini ikan ya aku ntar masak satu dada ini ikan untuk malam ya ayam dadanya ntar aku taruh aku potong-potong masak kecap juga dipotong dulu ya segini karena ini ada tulangnya aku makan ini temen setiap kali aku makan bongkot ya makan yang sebelah bawahnya kepala gitu ini berpacikan ya tadi ini sisa kemarin ya aku aku cuci dulu yang penting mereka itu ada makan ya ini kalau orang nggak bisa masak ini bisa kalau dimasak itu bisa keras jadinya aku itu bukan pengiritan ya temen-temen biar nenek itu mau makan biar mau makan ya luarnya dikasih ini laga putih kecap sedikit oke udah gini aja pakai bawang bombay sedikit ya udah udah aku siapin semuanya entah tinggal masak ya temen-temen nunggu majikanku pulang dari gunung yang lagi yang ape itu udah siap ya ini tarik disini ya nah ini udah siap ntar di goreng disini buat ntar masak itu ini masak ini temen-temen bawang putih ini untuk masak dua tempat ini dua sayur ini sayur ini sama ini oke temen-temen sudah jam 11 ya aku sudah mau masa abis ini pasti majikanku datang oke tonton terus biar temen-temen tahu masakannya Mbak Sandi itu kayak buah bisa dicoba jemekku pulang atau ya ten now selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semangat selalu untuk mencari tuan ya semoga di video kali ini teman-teman suka yaudah makannya karena sangat lambat atas aku mau teburin rebung oke sebelum makan berbeda oke disini ini rebung yaudah yaudah sama dengan merah meronah aku suka banget sama ikan ini ini mirip ikan asin yaudah yaudah selamat menikmati yaudah bidet terakhir sabi selamat menikmati 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 oke teman-teman sekian aja dari video video hari ini jadi teman-teman itu jangan lihat dari gajinya mbak Santi itu 25 ribu jadi harus tahu pekerjaannya itu apa aja sih jadi TKW itu gajinya gede amat gitu ya ada yang lebih gede dari aku juga ada tapi rezekinya seseorang itu beda-beda ya teman-teman ada yang gajinya gede terus gajinya sedikit ada yang gajinya rezekinya orang itu beda-beda jadinya kalau gajinya banyak gajinya sedikit disyukurin aja yang penting badan kita badan kita itu sehat gitu jadi sekian aja dari video aku hari ini jadi teman-teman bisa tahu gajinya mbak Santi segitu itu gajinya juga lebih banyak ya dari gak masak bersih-bersih jaga 2 pasien ya harus masak itu 1 hari 2 kali kalau pagi itu cuma sarapan biasa aja gitu teman-teman ya yaudah teman-teman semoga teman-teman suka dengan videoku hari ini jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe like-nya share kesehatan dan teman-teman sebanyak mungkin kalau teman-teman menganggap videonya mbak Santi bermanfaat bermanfaatkan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati mau itu teman-teman mau nyuci piring bin no bermanfaatkan diri